hai oke teman-teman jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel yulilih kali ini kita mau berbincang-bincang santai dengan dua PMI Hongkong yang memiliki keluh kesah yang sangat luar biasa ternyata perjuangan dengan mbak di depan saya ini gajinya berapa mbak 7.000 7.000 dolar Hongkong sudah mengabdi sama majikan berapa lama enam tahun enam tahun di Hongkong udah berapa tahun enam tahun ini Oh berarti pertama kali masuk ke Hongkong itu enam tahun ya dapat itu jenengan berapa tahun mbak dua tahun lebih dua tahun lebih ini baru dua tahun ya masih fresh tapi Alhamdulillah finish ya finish finish new lagi berarti satu majikan iya dua tahun jalan Oh oke nice kan bagaimana menurut anda Hongkong dibilang sadu itu cuma tak seindah foto profil cuma waktu gajian sadu Iya kalau makan libur Iya tuh sadunya disitu kalau jenengan mbak bagaimana Hongkong itu perjuangan dimana kita mencari kayu tapi kita membutuhkan tiket katai Airlines cc kok mencari kayu ini maksudnya kalau diperjelasin Hongkong lho bukan iya bukan Dona Mulya loh rumah rumahku di atas gunung dari MTR aku harus naik siupa dulu dari siupa kita harus jalan ke arah gunung Hang Sang di atas saikung sana sekitar 40 menit baru ada rumahku terus masaknya itu harus pakai tunggu pakai kayu kita ada kompor listrik kita ada kompor gas tapi untuk tamu yang sangat banyak untuk supnya kita menggunakan kayu bakar soalnya kita pakai kuali yang sangat besar Hai wah this is real Hongkong sampai mengalami hal yang kayak gitu ya majikan Hongkong majikan Hongkong dengan dua mobil rumah yang sangat besar pertama datang dengan tiga anak yang usia satu setengah tahun tiga setengah tahun dan lima setengah pertama datang sampai waktu mengambil job ini tahu kalau jobnya seperti itu aku nggak tahu kalau beneran disitu yang aku tahu ada eh disitu ada ye ye ada mama ada nenek kakek ada ibu ayah dengan anak tiga itu aja yang aku tahu terus aku dijemput majikan ku kok jalan aku dinaikin taksi tapi taksi itu enggak bisa sampai di rumah di jalan raya kayak diposatpam terus kita dari turun taksi itu masih jalan sekitar 20 menit bener-bener kita yang real masuk hutan yang tidak ada rumah bahkan kita nggak akan melihat tiang listrik bener hutan beneran biar bener itu arah hocung hocung itu yang bisa ke mana ya pokoknya arah hocung hocung atas lah disitu bener-bener Hai hutan terus disitu kayak ada satu gerbang tiga rumah yang satu orangnya sudah pindah ke Inggris yang satu orang Cina jadi cuma majikan aku setiap malam kita bisa mendengar suara kayak teriakan mati lampu juga setiap angin besar atau hujan kita mati lampu aku pernah ditinggal loihang ke Cina juga mati lampu ya memang begitu itu Hong Kong sendiri secese waktu pertama kali nyampe di rumah majikan dengan yang tahu kondisi situasi rumah majikan yang seperti itu terus anaknya tiga berarti sekarang tambah satu tambah lagi satu kebutan total empat sekali itu bagaimana perasaan sampai adaptasinya pertama datang aku kaget rumah gede sampai daun yang jatuh di halaman itu bisa menutup kaki kita itu pembantu itu enggak finish dua tahun dia cuma 16 bulan itu berarti kan enggak disapu itu halaman terus aku ditaruh di sebuah rumah kecil ukuran dua setengah meter persegi disitu gudang enggak enggak ada pokoknya gudang lah bener-bener kotor ya dia langsung ngomong ini dibersihin ya nanti malam buat tidur kamu nggak ada spray nggak ada selimut nggak ada bantal juga terus dia bilang begini ini cecenya sebelum pulang dia pakaiannya banyak yang ditinggal lo bisa kamu pakai tapi aku udah bawa dan aku liatin memang pakaian itu juga nggak layak pakai jadi wah seperti ini terus aku taruh koperku selesai bersihin kan aku masuk ke rumah majikan yang gede itu aku langsung dihadapkan dengan tumpukan jemuran yang begitu banyak langsung aku disuruh melipetin baju tanpa harus ganti baju tapi sampaian kuat 6 tahun lho apa resepnya resepnya disini bukan karena kuat bukan karena hebat karena saya adalah seorang ibu ya jadikan ada tiga anak-anak di Indonesia yang benar-benar membutuhkan aku benar-benar aku adalah tumpuan mereka untuk rumah untuk makan mungkin kita ada tapi di Indonesia untuk biaya pendidikan nah nggak bisa untuk memenuhi jadi ya kekuatannya gimana seorang ibu harus menjadikan anak-anaknya layak dan pantas untuk orang lain karena anak ya karena demi masa depan-anak demi masa depan anak-anak luar biasa sampai nggak nyangka loh sampai kayak gitu Iya nggak nyangka katanya Hongkong kok ada kayu mosok sih Ya ampun itu yang pernah dia kalau bawa anjing kan di atas rumahku tetangga berarti iya tapi tahu berarti mbaknya ini nggak hoa ngomongnya enggak lah karena aku tahu tahu kalau dia lebih ke kayak perumahan jalan kalau dia kan jalan jalan kayak perumahan elit kalau dia banyak tapi kalau aku itu enggak punya tetangga kalau belanja gimana itu nanti kita setiap satu ke neneknya yang di daerah Taipu sana kita kita akan beli stok kayak ayam yang frozen itu nanti kita ada freezer besar satu sama kulkas dua pintu kita penuhin semua untuk sayur untuk apa-apa jadi setiap satu yang atur makanan masa semua itu sampai yang mengendal Iya enggak ada yang nemenin si nenek atau enggak ada itu enggak ada jadi empat anak dengan pekerjaan rumah bersih-bersih empat tempat tidur harus di Kabjan jam 6 pagi kita harus masuk dapur dapur tit satu anak satu minum air putih snack buah satu hap snack kecil satu hap untuk satu anak berarti kita harus menyiapkan tiga air putih sama enam hap untuk tiga anak yang sekolah sementara untuk majikanku perempuan satu telur rebus yang sudah dikupas dimasukin hap satu buah jeruk dan apel harus sudah dikupas dimasukin hap satu botol teh dan satu botol air putih itu untuk majikan perempuan sementara majikan laki-laki satu satu kotak susu satu botol minum air putih dan satu hap roti terus jam 7 harus ready jam 7 aku harus masuk kamar anak membangunkan tiga anak dan makan menggantikan baju mereka sambil membangunkan mereka di kasur kita gantiin baju di meja makan sudah harus ada tiga hap roti yang nanti aku taruh di mobil jadi anak-anak berangkat bersama ibunya makan roti di mobil yang aku siapin di hab jadi malam aku harus sudah membuat roti untuk mereka sarapan bikin homemade roti yes I mean anak empat masih sempat untuk masih sempat ya tapi kalau mereka beli bisa tapi aku akan terlantar disitu mereka tidak akan memikirkan sarapanku jadi aku lebih baik mengeluarkan tenaga bikin jadi aku bisa makan secukupnya untuk aku sampai kenyang di pagi hari kalau aku tidak membuat bikin berarti aku tidak ada sarapan gitu Iya tapi sebelum di Hongkong sampai bekal pengalaman kerja dimana di Singapura berapa tahun empat tahun empat tahun empat tahun tapi aku ikut orang Malai yang bahasa Melayu yang bener-bener nenek sehat aku kayak di rumah sendiri jadi perbandingannya tuh 180 derajat sama rumah Hongkong ya berarti ya intinya kalau banyak yang beberapa sebagian dari yang cerita ke saya itu kan mengeluh ya dengan kondisi-kondisi rumah majikan tetapi enggak siap dong untuk kerja ke Hongkong kalau seperti itu sampai kalau saya rasa itu parah banget loh adaptasi pertama datang berat badan 68 lebih gede dari Mbak Yuli setau hari pertama kan aku dibawa ke neneknya yang arah Coyhung sana tapi kok sampai rumah malam aku harus ngebersihin rumah aku otomatis tenaga aku udah habis di Coyhung mah akhirnya dia punya inisiatif kamu bersihin rumah kalau rumah bersih sekitar jam 10 kamu harus turun anak dibawa pagi sama dia Oke aku turun dia cuma ngasih aku uang 10 dolar dari saikung ke Coyhung itu pas bener-bener pas untuk ongkos enggak ada serapan setelah sampai di nenek nenek kalau beli roti di parking yang harga lima dolar satu kayak polpao itu akan dibagi jadi empat dan aku dapat seperempatnya itu untuk siang aku jam 11 harus menjemput anak yang teka sama mengantalkan bekal makanan yang ke SD itu begitu datang aku udah dibawa ke pasar dulu untuk belanja dulu jadi ia bersihin rumahnya nenek nenek kalau siang ngasih makan aku tahu apa yang dimakasihkan kepala ikan sama durinya itu bener-bener pengalamanku apa ya kayak menangis satu tahun satu tahun seperti itu ya jadi kofit itu sekali selain musibah di Hongkong itu adalah penolong yang aku gara-gara kofit aku di stop dari Coyhung enggak boleh ke Coyhung enggak boleh lajo itu bener-bener ikan kepalanya doang sama soy sam satu itu dikasihkan ke aku sampai aku foto ya kalau enggak kayak ubi apa itu dikasih satu itu terus tapi aku temenku itu dibuang aja di depan nenek kamu biar tahu kalau kamu itu capek kamu butuh makan tapi aku berpendirian aku disini cara uang aku dijahatin orang kalau aku jahat gimana kedepannya aku jadi aku buang tapi aku jangan sampai nenek tahu aku akan mencari plastik duri dan apa yang enggak aku makan aku akan masukin ke plastik dan aku akan taruh di tempat sampah yang paling bawah dimana aku enggak mau menyinggung orang lain dengan ngebuang dia melihat makanan yang dikasih ya aku buang jadi aku akan sangat berhati-hati aku enggak akan memakannya tapi aku enggak akan membuangnya dia melihat jadi aku bener-bener menjaga perasaan gimana nanti toh semua juga akan ada ya akan ada imbal baliknya kan kalau kita belajar ikhlas ikhlas enggak sih enggak enggak ikhlas kita udah capek kerja kurang istirahat apa gimana dengan keluarga enggak ada yang ngabarin kayak keluarga kita enggak ada yang nanya aduh kamu makan apa gimana kerjaan kamu hari ini sama sekali dua tahun kan lebih aku enggak pernah mendengarkan kata itu tapi kok selepas sampai oke masa sampai kan bertahan karena untuk cari duit untuk anak-anak lah kayak gitu kan tapi selepas finish contract dua tahun sama kan ada choice ada pilihan untuk ganti majikan cari yang lebih tidak sengsara dari yang sebelumnya kayak gitu habis potongan itu kan dulu gaji cuma 4400 berapa ya 6 bulan aku di minutes waktu kan kan sama dia jam 10 harus sampai coyung kerjaan harus selesai jam segini harus gini kamu jam segini tuh udah harus menemani Nenek ke pasar disitu aku bantah saya mau keluar saya katakan disitu kan kenapa saya bisa melakukan pekerjaan apa saja tapi saya tidak bisa untuk di-manage waktu sama kamu apakah kamu tahu perjalanan dari rumah kamu ke bawah 40 menit harus jalan kaki dan bis itu bukan milik saya aku harus nunggu bis yang benar-benar dari kota saiku kalau aku dapat tempat duduk ya aku ada bis tapi kalau tidak ada ya berarti aku nunggu next terus aku bilang terserah kamu mau pakai aku atau enggak kamu boleh pekerjakan aku bahkan kamu boleh enggak kasih makan atau enggak kasih tidur aku tapi aku mau kerja yang tertera di kontrak aku bisa enggak disitu aku mulai berani setelah potongan aku habiskan 6 bulan terus dia enggak berani dia mengajukan ibunya dia ngambil ibunya yang dari judul sebenarnya ada apa kata dia nah dia ngedatajemahkan soalnya aku nentang dia kan pakai bahasa Inggris setelah itu dia ngejelasin begini begini terus akhirnya dia naikin gaji aku langsung jadi 5500 5300 5300 ya 5300 lepas potongan terus setelah Hai dua tahun coklat apa aja setelah dua tahun itu ada pilihan kan memang antara rinyu dan tidak disitu tapi kembali lagi terima kasih kembali lagi disitu aku ditentangkan antara anak masuk SMA sama ada ada di akmau kuliah seperti disitu Nah itu ada pertentangan uang yang sangat bener-bener aku butuhkan terus dia berani bayar aku 6000 Oh nah bukan masalah mata duitan tapi disini aku yang butuh gimana aku bener-bener bisa menghandle keuanganku di Indonesia ya terus disitu aku bertahan lagi Hai dua tahun finish lagi yang mbak tahun Hai mau akhir itu boku enggak berani ngomong kalau dia hamil Hai terus aku masak seperti biasa banyak tamu aku enjoy akan hari-hari hari walaupun pernah berdebat sama mbakku sampai atas kulkas dikasih CCTV ya aku mah enggak peduli jadi orang yang lebih aku enggak keras dikasih CCTV di atas kulkas dikasih CCTV itu dua tahun belum dua tahun kayaknya itu aku dilempar di bici gara-gara apes itu aku pokoknya sudah mulai yang enggak aku suka aku udah mulai komplain karena disitu aku udah punya prinsip aku bekerja sesuai apa yang kamu instruksikan kalau kamu suka silahkan memakai saya tapi kalau kamu tidak suka silahkan pulangkan saya ke agensi saya cuma itu yang aku katakan aku orangnya enggak pernah komplain pernah disuruh bersih industri kaku kesetrum sampai jatuh juga pernah pernah semua itu pernah pokoknya pahitnya hidup itu apa sih yang disitu bener-bener ya di tengah hutan sampai apa semuanya aku disuruh ini itu tak lakuin sampai akhirnya kok perlu dia kayak gede kan aku tuh ngambil apa tuh dia tuh mau bantu begini kan kaosnya kayak nge-flex gitu kan mbok Hai tinggal tuh kem tayah Hai dia diem Hai aku ngomong-ngomong ngomong-ngomong aku kan dia sudah bingung mungkin ya ini mau bakalnya empat anak ini yaitu akhirnya mau nggak mau dia naikin lagi seribu maulah anakku kan kuliah ini yang ini kuliah tahu sendiri di indukan kita buka pintu harus uang duduk kursi kita harus uang nah di indu yang jelas disitu ya akhirnya bener-bener aku bisa disitu bahkan pagi sebelum berangkat libur aku membersihkan rumah semuanya lalu sampai anaknya mau ke gereja aku preparing dulu semuanya dari semalam nanti pulang pun aku bekerja semua tak bersihin sampai selimut itu tak lipetin semua dari ujung rapi dia pulang itu udah bakal rapi sampai nanti tidurin anaknya jalan sebelas malem mentah tidurin kok iya aku nggak pernah orangnya enggak 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 pernah nanya enggak pernah protes enggak pernah apa ya kok gini atau aku kok enggak dikasih malam enggak ya kalau memang aku ada uang yang aku beli buat makan kalau enggak ya udah asal adanya jadi apa ya kuncinya itu harus ada kekuatan dibelakang kita apa sih yang kita perjuangkan iya luar biasa cuma apa ya tapi sampai tinggal di kayak rumah kayak hutan kayak gitu ya feel awalnya bagaimana kan otomatis disitu kan kita bukan apartemen kan takut takut awalnya takut takut soalnya kayak ada suara seriwing-seriwing gitu bukan seriwing-seriwing kayak orang nangis juga ada kan ada juga kayak ada orang nangis kayak ada orang gedok-gedok pintu bukan aku rumahnya enggak satu sama majikan dirumah kecil di luar rumah majikan kalau orang kaya kan pasti dia ada kayak rumah kecil mah tapi sampai pernah ketemu sama hantu-hantu atau apa gitu enggak apa hanya suara doang kalau hantu tuh lebih ke apa ya aku di halaman tiba-tiba tuh kayak ada bayangan hitam itu cepet dan itu bener-bener aku tuh lari seolah-olah dia itu kayak mau nabrak aku dulu terus aku kan kembali lagi tak nyalain lampunya dan enggak ada hati enggak sengaja bajuku itu jatuh ke bawah terus kan aku ngambil tangga ngambil di bawah soalnya bawah tuh udah jurang gitu kan disitu ada satu kuburan nenek yang sangat cantik itu masih ada fotonya kan kalau orang Cina menikah ada fotonya ada satu disitu ada kuburan satu kuburan Cina terus pernah mau buang sampah aku takut terus ada nenek yang dari Cina di rumah atas itu kan aku tanya coba kok aku kan Nek aku tuh mau buang sampah tapi aku takut suara itu keras sekali sepertinya kok kayak apa sih dia bilang itu tuh cuma kayak rusak hutan yang dia tuh kayak mencari pasangannya kamu enggak usah takut tapi aku tetap takutlah kok kayaknya itu tuh kalau menurut bukan rusak kayak apa sih binatang yang gede yang kayaknya nanti berdiri di depanku bahkan rekam aku Hai anjing liarnya banyak-banyak mesin cuci pernah kemasukan ular sengeri itu iya kan hutan mesin cuci kan di luar rumah aku takut ayolah angsan lah nanti kita tunggu ya kalau mati lampu aku waktu jalan-jalan ke mana gitu aku enak babi saat naik lima iya iku aku seluruh kalau siang mau benar kalau siang ada pagi-pagi aku berapa ingin ada-ada ada baris delapan pun ada bagi gede ada sering aku bawa anjing itu memang ada banyak-banyak kita binatang buas kayak landa yang paling mengerikan itu disana anjing hutan iya anjing hutan itu bulunya tuh sampai kayak gondrong betulah istilahnya itu tuh kayak apa ya gigit gigit-gigit pertama aku digigit sampai bulunya pasku hancur sama aku kan pakai rok panjang waktu dulu aku hijauan nggak itu hancur roku dimakan anjing aku berdiri diam aku teriak aku pakai bahasa sekuatku cece ada anjing ada anjing itu enggak ada orang datang disini tuh orang emel ya enggak mau peduli kamu mau apa enggak ada tapi ada orang enggak ada aku cuma dilihatin tapi enggak ditolong tapi yang aku takutan aku bisa mati sama anjingnya di sini kan anjingnya itu bener-bener kotor rusak ya kayak penyakitan lah anjing itu bukan hanya 12 lho bergerombol iya liar itu itu bener-bener liar bergerombol anjing itu terus itu ya aku kalau inisiatif kalau anjing itu banyak aku akan berdiri seperti patung di tengah jalan malam untuk siang hari jadi nunggu mereka itu kayak bubar kita gerak mereka akan nyerbu bareng yang berdiri udah nunggu kayak kita ya nafas-nafas lah tapi jangan dia nanti bubar pergi sendiri tapi sekali kita gerak kayak menantang mereka akan maju barengan habis kita mancing bener itu di atas di atas itu memang kita ada anjing liar berarti tekniknya kalau ketemu yang kayak gitu kita diam iya udah diem-diem gak sih takut nggak ketemu yang kayaknya itu yang ditahunya di anjing itu anjing liar yang aku takutin tuh kayak rabies yang sekarang ada kalau gigit matilah kita cuma itu mereka akan makan makannya kan apa aja demikian iya namanya liar ya Hai nah hari sampai aku tegangan mendengarkan cerita ini nah itu aja kadang-kadang juga itu yang kapan dulu itu yang gede itu kan tahu enggak kantong sampah yang warna hitam aku dapet 20 sampah kantong hitam itu buangnya gimana tempat sampah berapa perjalanan buang sampah setengah jam pulang pergi bawa troli itu bawa troli diborong kayak orang pulih bangunan itu Iya troli di beli setiap hari setiap hari itu kalau hari selasa ya nek kan aku udah film ini Nenek datang buang sampah itu Nenek udah wanti-wanti pulang bawa kayu ya jadi troliku aku isi kayu rakyatnya aku tuh paling sedih itu ya kalau kutekan itu bukan kayak enggak ya ah seksankan aku sebenarnya kayak nutup angus ya masuk ke kuku tuh kan nggak bisa tapi nyari kayu kasihan itu kan mama bilang kan itu harus dibersihin di apanya di Hai itu luarnya angusnya dulu aku udah pakai sarung yang namanya aku aku tuh yang gitu Iya beneran enggak bohong itu real aku masak pakai kayu Iya nyari kayu Iya Unipompom terima kasih Terima kasih.